Presiden Jokowi dituding ingin merebut kursi Ketua Umum Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Terkait isu tersebut, Presiden Jokowi buka suara. Saat ditemui di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Rabu 3 April, Jokowi merasa heran diisukan ingin merebut kursi Ketua Umum sejumlah partai. Menurut Presiden, ia sebelumnya juga pernah disebut akan merebut kursi Ketua Umum Partai Golkar dari Airlangga Hartarto. Ia pun heran kini dikabarkan pernah berusaha dan mengambil alih kursi Ketua Umum PDIP dari Megawati Soekarno Putri. Presiden Jokowi lantas meminta agar jangan ada anggapan seperti itu. Sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap bahwa Presiden Jokowi sempat berupaya ingin mengambil alih kursi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Hal itu diungkapnya saat menjadi narasumber dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Selasa 2 April. Hasto menyebut peristiwa itu dilakukan Jokowi jauh sebelum pemilu 2024 berlangsung. Hasto mengatakan dalam Kabinet Jokowi, ada Menteri Powerful dan Menteri Super Powerful. Namun, yang mendapat tugas untuk menjembatani pengambil alih kursi Ketum PDIP ialah Menteri Powerful. Menurut Hasto, upaya-upaya yang dilakukan Jokowi perlu diwaspadai semua pihak, tidak hanya PDIP. Upaya itu dinilai juga untuk mempertahankan kekuasaan yang saat ini dimilikinya. Pak Hasto kemarin bilang, Bapak mau merebut kursi PDIP, berapa bulan lalu? Ketua? Bukan Golkar. Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut, masak semua mau direbutin semua. Jangan seperti itu, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.